Polda Jawa Timur menggerebek lokasi pembobolan kartu kredit di luar negeri. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 18 peretas atau hacker yang hanya lulusan sekolah menengah kejuruan. Subdit 5 Cyber Discrim Sus Polda Jawa Timur menggerebek komplotan peretas atau hacker pembobolan kartu kredit di sebuah ruko di Surabaya, Jawa Timur. Dari penggerebekan, polisi mengamankan 18 hacker beserta barang bukti berupa 20 perangkat komputer, 28 genggam, dan puluhan rekening bank. Kejahatan ini diduga sudah terjadi selama 3 tahun dan cukup terorganisir. Sementara ini lebih banyak di wilayah Eropa dan Amerika. Kemarin dari korban dari Eropa ada yang menanyakan terkait dengan pembobolan kartu kredit. Para hacker yang baru saja lulus SMK ini mampu meraup omset hingga 40 ribu dolar Amerika per bulannya atau lebih dari 5 miliar rupiah per tahunnya. Modusnya mereka mengirim spam, surat elektronik, atau iklan kartu kredit secara acak. Awalnya mereka menyasar korban secara acak namun kemudian mereka memilih korban warga negara Eropa dan Amerika. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan.